Welcome to Motion Chua, cari untung bareng teman. Sobat Medio, kamu penggemar kisah di balik layar investigasi program Aiman Kompas TV? Penasaran dengan kehidupan Aiman Wicaksono di luar televisi? Simak podcast Aiman Wicaksono, eksklusif dan belum pernah disampaikan olehnya di program Aiman Kompas TV. Persembahan Medio Podcast Network by KG Media, Kompas TV, dan Trusty Talent Management hanya di Spotify. Halo Sobat Medio, saya Dion Rafael, seorang Finlife Partner. Di episode kali ini, saya akan kasih tahu tentang kontroversi asuransi unit link. Kalau sebelumnya, saya sudah kasih tahu perbandingan BPJS dan asuransi kesehatan swasta. Kamu boleh mampir dulu ke episode sebelumnya untuk lebih paham. Sebelum mendengarkan saya kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast cuan di Spotify. Serta nyalakan notifikasinya ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Rabu dan juga Jumat. Pernahkah kamu mendengar unit link asuransi sebelumnya? Seperti namanya nih, unit link adalah salah satu jenis asuransi jiwa yang memiliki sejumlah penawaran dan manfaat menarik. Asuransi unit link masuk dalam kategori asuransi non-tradisional yang menawarkan dua keuntungan sekaligus, dalam segi proteksi dan juga investasi. Tapi, unit link ini menimbulkan kontroversi nggak sedikit, banyak nasabah yang merasa dirugikan. Pada 2019, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menerima 360 pengaduan terkait unit link. Setahun berikutnya, jumlah ajuan melonjak 65%, menjadi 593. Gara-gara polemik itu, ada 2,4 juta nasabah yang harus sampai tutup asuransi. Pada kuartal 1, di tahun 2021, pengaduan soal unit link dari nasabah sudah tercatat mencapai 273 kasus. Dalam podcast ini, saya akan kasih tahu kontroversi mengenai unit link dan cara mencegahnya bagaimana. Tolong disimak ya! Nah, yang pertama nih, unit link itu merupakan perpaduan antara proteksi dan juga investasi. Jadi, dari sebagian premi yang kamu bayarkan itu digunakan untuk investasi. Jadi, ada 2 bagian penting di sini, yaitu sebagai proteksi dan juga sebagai instrumen entastasi. Unit link ini memiliki resiko seperti berbicara nih mengenai investasi. Pasti yang namanya investasi itu ada resikonya, baik besar, sedang, maupun kecil. Pasti ada resikonya di setiap investasi, bukan hanya di unit link aja. Pada awal pembuatan asuransi unit link, kalian bisa memilih tipe profil resiko dan umumnya tergolong menjadi 3, yaitu konservatif, moderat, dan juga agresif. Ini gunanya untuk melihat kalian itu ada di profil resiko yang mana, sehingga agent bisa memilihkan jenis investasi yang sesuai dengan profil resiko tersebut. Lalu, bedanya apa ya dengan asuransi biasa? Bedanya adalah, asuransi biasa itu tidak ada kombinasi dengan investasi. Sedangkan, unit link memiliki perpaduan antara asuransi dan juga investasi. Selain itu, ada juga hal yang kamu harus perhatikan sebelum mendaftar asuransi unit link. Yang pertama, harus memperhatikan tempat perusahaan asuransi kalian mendaftar. Karena, investasi kalian itu akan berhubungan erat dengan perusahaannya. Pelajari historinya selama ini. Kinerjanya bisa dilihat dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Setiap fund pasti memiliki histori 5 tahun terakhir. Nah, dari situ, kalian bisa melihat naik atau turunnya setiap fund pada laporan keuangan. Pengaduan soal unit link yang saya jelaskan tadi mencapai 273 kasus. Sebenarnya faktornya itu apa aja sih? Nah, pertama harus dilihat dulu. Kalau pengaduannya tentang apa dulu nih? Kalau yang saya lihat, selama ini kebanyakan tentang pengembalian investasi yang tidak sesuai. Kalau kasusnya seperti ini, memang pengembalian investasi itu tidak dijamin. Pada awal pembuatan ilustrasi asuransi, memang diberikan tabel ilustrasi. Tetapi, yang harus kalian ketahui, tabel tersebut adalah ilustrasi yang tidak dijamin. Lalu, apakah alasan utama untuk mengambil produk unit link? Nah, harus tetap fokus pada manfaat yang diberikan. Ambillah manfaat yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bayar premi. Sedangkan investasi hanya untuk sekedar bonus saja, untuk menghindari kekecewaan di masa depan. Lalu, kalau misalnya kasusnya mengenai klaim yang tidak dibayar, memang harus dilihat dari polisnya. Apakah dia mempunyai manfaat tersebut? Yang kedua, apakah syarat klaimnya telah dipenuhi? Yang ketiga, apakah polisnya masih aktif? Karena banyak sekali faktor yang menyebabkan klaim tidak dibayar. Cara kamu terhindar dari masalah asuransi unit link yang menjadi kontroversi adalah Yang pertama, edukasi diri kamu mengenai produk yang akan kamu ambil. Tanyakan sejelas mungkin mengenai manfaat, mengenai syarat, dan juga ketentuan dari klaim ke agent yang menjual produk tersebut. Sebetulnya banyak pengguna unit link yang mendapat keuntungan, hanya berita yang disorot lebih ke arah yang negatif saja. Sekali lagi, jangan beli produk yang kamu nggak ngerti. Pelajarin dulu dengan baik. Kesimpulan saya buat produk unit link ini adalah produk ini dibuat berdasarkan permintaan dari masyarakat. Tentu saja, ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon customer yang mau mengambil produk unit link. Dari tahun ke tahun, produk unit link mengalami pengembangan produk yang sangat pesat. Mulai dari premi yang makin bersaing, manfaat yang luas, dan tingkat fleksibilitas yang tinggi untuk penambahan manfaat. Produk unit link ini merupakan salah satu produk unggulan dari asuransi swasta. Oleh karena itu, produk ini terus berinovasi dan ini berdampak positif bagi penggunanya. Jadi kalau dilihat dari manfaat, produk unit link ini diciptakan agar ada keseimbangan antara proteksi dan juga investasi. Tentunya, porsi besarnya ada di proteksi, sedangkan porsi bonusnya ada di investasi. Nah, terima kasih buat kamu yang udah mendengar episode Cuan kali ini. Jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok at Medio by KG Media. Instagram at Motion975FM dan Instagram saya at Dion underscore Rafael. Kirimkan saran ke email podcast at kgmedia.id. Dan dengarkan terus podcast Cuan di Spotify untuk mendapatkan inspirasi menarik seputar pengelolaan keuangan, investasi, dan juga aktivitas finansial lainnya. Saya Dion Rafael, FinLife Partner. Ijin pamit dulu. Tunggu episode selanjutnya ya. Bye! Itu dia Motion Cuan. Cari untung bareng teman di minggu ini. Sampai ketemu di episode minggu depan. 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 Terima kasih.